Woban Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban membuat persediaan daging menjadi melimpah. Daging yang melimpah seringkali menggoda orang untuk makan lebih banyak dari yang seharusnya. Lantas seperti apa cara agar menjaga daging tetap sehat dan layak konsumsi berikut informasinya. Dijelaskan Dr. Eka Nispi Purnama sebelum memasak daging kurban pastikan terlebih dulu apakah daging tersebut layak dikonsumsi. Menurutnya daging yang segar memiliki ciri khas terlihat segar, berwarna merah, tidak ada warna kebiruan, dan tidak berbau. Sementara daging yang tidak sehat sangat terlihat dari warnanya yang sudah kebiruan atau hitam dan berbau busuk. Ia menyarankan agar mengolah daging dengan cara direbus, pasalnya cara ini membuat bagian atau lemak yang ada pada daging lebih mudah dibuang. Meski cara direbus lebih baik, namun ia mengingatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi daging secara berlebih. Pasalnya mengkonsumsi daging berlebih dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh yang bisa memicu hipertensi dan serangan jantung. Jadi kalau misalnya direbus itu sendiri, nanti kan kalau misalnya sudah selesai merebus itu nanti ada ininya, di atas kan ada ngapung bagian lemaknya. Nah itu nanti kan bisa kita buang, lemaknya itu dibuang. Apalagi kalau kuahnya sudah dingin nanti lemaknya kan akan mengeras, nah itu lebih mudah lagi akan membuang lemaknya. Sedangkan jika dibanding dengan digoreng, itu akan menambah kemungan lemak di dalam daging itu sendiri. Kemudian kalau misalnya dibakar, memang akan mengurangi lemaknya, tapi akan menambah zat karsinogeniknya. Jadi lebih baik itu direbus saja atau dibikin sop segala macam. Ia juga menyarankan masaklah daging dengan tingkat kematangan sempurna. Pasalnya daging yang matang sempurna akan menurunkan resiko daging terpapar bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu ia juga mengingatkan, jika daging kurban akan disimpan dalam waktu yang cukup lama, maka disarankan untuk memasukkan daging ke dalam wadah tertutup dan menyimpannya di dalam freezer. Ketika daging disimpan dalam freezer, maka daging ini dapat bertahan 2 hingga 3 bulan. Danu Navarin, TV Tabalong melaporkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.